Intro Halo teman-teman balik lagi di game Demon Slayer Blade of Hashira Kali ini kita review akunya Maestro di server 78 ya teman-teman Untuk CP nya sudah mencapai 244 ribu dan VAP 3 Mantep banget dan ini day keberapa ya di server 78 kita lihat dulu teman-teman Oke event invest ini udah top up ya jelas Premium dan juga advent premium card ini sudah disikat habis teman-teman Mantep banget ya Fun nya oke ini belum Ini belum dan juga wow Wow ini bisa diklaim kah belum ya kayaknya ya Yang ini sebenarnya paling worth banget loh ada tabungan ya Cuma belum diambil teman-teman Terus ini kita lihat wheel of fire nya ada 109 Ditabung ya Kita cek oh 3 hari teman-teman Untuk login nya sudah 3 hari nih Jadi kita ketinggalan ya meskipun main di server yang paling baru Itu ngulang di day pertama teman-teman Kita main di akun pertama itu di server 200 ya Terus kita lihat bagian apa lagi nih New hero Ya mantep banget teman-teman Gila Ngejar B12 ya Wow Berarti ini sudah B berapa Karena kalau B12 Dia dapet Hattori equipment chest teman-teman Ini khusus equip nya Ninja Hattori ya Lanjut kita masuk ke heroes Nah Kita lihat nih Hero nya apa aja Wow Gila GG banget teman-teman Udah B10 loh Kyo Juro fire Pilarnya B10 Dan ada si Tamayo ya Hey Tamayo Mantep banget Rui lower nya yang SSR Ini yang susah dicari teman-teman Ya revive pure dan Dia tank Mantep banget Kalau misalnya dapet dupenya ya Tapi udah dapet 1 aja ini Lumayan banget Lalu si Saekoji baru B6 Dan udah ada dupenya loh Mantep loh Wow Rui ini nanti bakalan buat tumbal Lalu disini ada Tangen Mitsuri Jadi dia mainnya Yang mana nih Sakonji Sakonji harusnya main sih Dia bagus banget buat tank Dan kita pake Rui lower Ya Mungkin kita bahas 1 hero dulu ya Si Kyo Juro B10 Dan juga Kombo Tamayo Kita lihat bahas Sebelumnya mungkin kita juga sudah pernah bahas ya Si Siapa namanya Si Kyo Juro ini Dia ada minusnya teman-teman Oke kita lihat di bagian pasif skillnya dulu Ini udah level berapa Level 2 ya Kalau level 1 ketika HP turun di bawah 50% Ini akan memicu flaming mode Attack naik 20% Critical 10% Critical limit 15% Ini tergantung levelnya ya Semakin tinggi levelnya Ini buffnya semakin tinggi juga teman-teman Ya lihat Attack 30% Kalau level 3 Kalau level 1 berarti 10%an teman-teman Attack critical-critical damage ya Dan juga bisa immune to all crow Di kontrol selama 4 putaran Buffnya juga selama 4 putaran Dan bisa dipicu hanya sekali Setiap battle doang ya Bukan setiap turn 4 turn yaudah selesai gitu Dia gak bakalan Dapet buff lagi teman-teman Oke mantep selama 4 turn Dan syaratnya harus HP di bawah 50% Kalau misalnya HP 60% langsung mati Ya percuma juga teman-teman Tapi termasuknya masih bagus ya Untuk DBS Terus disini ada Ninrengoku Attacknya semua target teman-teman Nah ini mantep Dia bisa memberikan efek debuff burn Level deal 5% Dan level 2 7% Tambahan damage Up sampai 35% ya Kalau level 2 Kalau level 3 ini up to sampai dengan 50% Teman-teman Attack targetnya 150% damage ya Ini meskipun Damagenya kecil Karena kan AOE ya 150% ini AOE loh teman-teman Oke mantep Terus kita lihat Attacknya 30% HP Dan juga critical Dan disini untuk force form Oh Dia menyerangnya barisan depan Dan 191% damage lebih gede Teman-teman Karena dia menyerangnya barisan depan doang Menambahkan 5 burn Effect to the target Selama 2 putaran Dan setiap burn effect Ini ada peluang Has a chance 30% ya Terus kalau misalnya level 3 Ada tambahan damage ke support hero Ya jadi kesimpulannya Si Siapa Kyo Juro ini Dia kalau misalnya nyerang hero support Ini mantep banget ya Sama dia lebih ke Nyerang hero tank sih Karena barisan depan Ultinya tapi AOE ya teman-teman Nggak ngincer yang DPS Seperti itu Untuk Kyo Juro B10 Dikomboin dengan Hei Tayo Aduh Konek Sebentar teman-teman Oke kita lanjut teman-teman Sorry ya Tadi Sempat Nge-lag Kayaknya sinyalnya kita sih Si Tamayo ini sudah B8 Ini bukan B3 ya B8 itu merah Kalau B5 itu kuningnya 5 Bintang 5 teman-teman Dia masuk shelter healing Nah Kita lihat bagian Oke Untuk Skill pertama Shelter ini apa Level 2 Menyerangnya random target Dan juga deal 157% Dia bisa Apa nih 3 friendly unit Dengan Hyges attack Wow mantep banget Akan mendapatkan 15% more defense Jadi makin tebel ya Buat DPS kita Makanya Si Tamayo ini Dia GG banget Bisa mensupport Si Kyo Juro nya ya Kyo Juro ini kan DPS juga nih Memiliki attack yang tertinggi ya Dan disini Wind atau lightning heroes Get an extra 10% Damage Kalau misalnya Satu fraksi ini Memang lebih ini ya Wind atau lightning Teman-teman Dan gak bisa dihapus Selama 2 putaran Friendly unit With the Hyges attack Akan mendapatkan Shelter selama 2 putaran Mantep banget Jadi dia Kombo sama 1 DPS Si Kyo Juro Satu-satunya Attack tertinggi kan Kyo Juro loh teman-teman GG banget Serius Unit heal 40% Shelter itu Unit heal 40% HP Ketika HP Di bawah 40% Wow Ya pas banget Serius Ini sama si Kyo Juro Kenapa Karena Kyo Juro Ketika HP nya itu Di bawah 50% Dia bakalan Aktif ya Untuk pasifnya Lalu Ditambahin shelter Dia bakalan Nge-heal teman-teman Mantep Ini gak jadi Sekarat Tapi dapet Buff Wow Revive with 25% HP Wah bisa hidup lagi Ketika mendapatkan kematian Only 1 efek Can be trigger per battle Hanya bisa dibicu 1 kali Dalam battle Dan gak bisa dihapus Can be pure Teman-teman Mantep Dan disini ada apa nih Def up ya Unit defend Def 15% Lalu extra damage up Extra damage 10% Gak bisa dihapus Selama 2 putaran Oke Ini untuk level 2 Dan di level 3 HP attack speed Jelas ya 15 Karena dia support Jadi butuh speed juga Nah ini teman-teman Mantep nih Menyerangnya semua target Dan juga deal 90% Damage Ada peluang 50% ini Untuk menambahkan Blood attack Teman-teman Ini buat siapa nih Blood attacknya Selama 2 putaran Setiap level Pengurangan damage Resistance By 6% Dan juga Debuff resistance By 4% Mengurangi ya Also Lost HP Berarti buat musuh Teman-teman Dia bakalan kehilangan HP Setiap turn Setara dengan 7% Of caster Caster attack Atau si pembawa ini ya Jadi setara dengan attacknya Si Tamayo Dan Bisa di stack Sampai dengan 3 level Semakin attacknya tinggi Blood attacknya ini Atau pengurangan damagenya Ini semakin tinggi juga Tapi lumayan ya Teman-teman Disini dia bisa mengurangi Damage resistance Dan juga Debuff resistance Menyerangnya Semua musuh Ingat itu teman-teman Ada blood attacknya Semua musuh Mantap Oke Seperti itu Peluang untuk memberikan blood attack Kalau level 2 itu 60% Jadi Auto kena sih Kalau 70% ya Serius Ini bagus loh Dan Basic attack Menambahkan Passive skillnya Basic attack pun Bisa menambahkan Blood attack Selama 2 putaran Setiap Awal turn At the beginning Of the Each turn Setiap awal turn 60% Peluang Untuk memberikan 30% Damage Lebih sedikit Speed target Damage To less speed target 30% Damage Kepada Speed yang Sedikit Mungkin seperti itu Plus An additional Blood attack Selama 2 putaran Jadi yang paling wajib Untuk dibuild dari Tamayo adalah Speednya Biar dia unggul Speednya Makanya nih Teman-teman Ada peluang 30% Tambahan Damage Ke speed Yang dibawahnya Si Tamayo Mungkin seperti itunya Lebih sedikit Ya kalau misalnya Ada kekeliruan Silahkan tulis Di kolom komentar Padahal tadi Kita ada yang Keliru Untuk menjelasin Teman-teman Oke W dan L Ini live slot Jadi Meskipun Hijau ini Dia W dan L Untuk Elemennya Ini ya Berarti ya Wind Wind atau Lightning Ijo itu Bukan daun Ya Teman-teman Tapi Wind atau Lightning Kita sama-sama Baru ngapalin Jadi Harap Dimaklum Kalau misalnya Tadi Satu Fraksi Ini Bagus Sama Si Tengen Tengen Bagus Ya Karena Kita Bahasa Ini Tamayo Sama Kyojuru Tengen Ini Tengen Tengen Ini Bagus Si Multi Attack Stone Dan Dia Bisa Disupport Juga Berarti Sama Si Tamayo Temen Menyerangnya Dia Barisan Depan Dan Juga Tengah Bisa Memberikan Peluang Stone Dan Mendapatkan 20% HP Shield Based On Attack Ketika Dia Ulti Dia Akan Dapat Shield 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 Ini Buat Diri Sendiri Doang Oke Disini Setiap Awal Turn Jika You Have No Less Dan 30% HP Critical Naik Oke Ini Kurang Begitu Bagus Kalau Menurut Lulusan Gaming Kita Lihat Attack Menyerangnya Critical Red Down Ini Lumayan Dia Bisa Mengurangi Critical Red Down Ke Semua Musuh Kayak Jinbe Kayak Jinbe Kayaknya Kalau Di Game Sebelah Tetap Banyak Bedanya Disini Tidak Semuanya Kopas Namanya Game Idol Rata Seperti Itu Oke Yang Jelas Ini Rui Mantap Defense Dan Mitsuri Dia Extend Above Love Tag Di Kombo Sama Kyojuro Si Mitsuri Ini Kombo Mantap Ya Tengen Tamayo Ini Udah Bagus Banget Formasinya Kita Nanti Lihat Tinggal Nyari Dupenya Sih Dan Kita Langsung Masuk Ke Bagian Trial Dan Arena Nih Arenanya Mana Guys Kita Lupa Disini Oh Ya Championship Dan Arena Jelas Kita Lihat Ranking Berapa Wow Dapat Ranking 4 Ranking Satunya Siapa Nih Oh Si Monyo Monyo Kita Ranking 4 Dengan VIP 3 It's Oke Ya VIP 6 Udah Jelas VIP Kalah Tapi Ini Udah Mantep Akunnya Kita Lihat 244 Apakah Bisa Ngalain Si Red Wolf Cloud Atau Lawan Monyo Ini 296 Kita Lawan Ini Dulu Deh Kayaknya Menang Ya Teman Teman Wow Menang nih Si Rui Di depan Wah Mantep Oke Tamayo Gogota Kita Cepetin Lagi Kurang Ini Kurang Cepet Kena burn Hapus Burnnya Itu Oke Kita Amati Wah Ini Lihat Ini Lihat Aku Agak Ngele Kpenya Kita Aow Kena burn Semua Tuh Ini Sinta Amayo Dujuk Jujuk Jurusnya Oke Semuanya Kena Blood Tag Teman Teman Jadi Ada Kombo Blood Tag Dia Bakalan Berkurang Hp Ditambah Burn Mantep Mantu Buff Bluff Ya Burn Ada Blood Tag Bisa Dilihat Tadi Nih Disini Blood Tag Kita Kena Burn Sama Efek Apalagi Nih Dui Oke Burge All Buff Bisa Menghapus Semua Buff Kah Kalau Bisa Menghapus Semua Buff Mantep Mati Wah Meteorit Teman Teman Masih Racun Masih Pake Racun Yang Bagus Yang Meteor Ada Peluang Untuk Memberikan Stun Teman Teman Ini Di Barat Kapal Ya Kalau Misalnya Di Game Sebelah Kita Nggak Lagi Nyaman Nyamain Tapi Memang Rata Game Idol Seperti Itu Oke Blood Tag Si Rui Mati Dan Apakah Kita Bisa Menang 3 Versus 4 Blood Tag Masih Ada Ini Sudah Mati DPS Kyo Jurunya Musuh Bagus Bagus Kasih Siapa Namanya Ini Aduh Lupa Lihat Kenapa Rangku 46.000 Langsung Mati Teman Mantap Bisa Ngalahin Yang Ranking 3 Jadi Sebenarnya Bisa Ranking 3 Sih Oke CP Di Atas Kita Red Wolf Wow Kita Lawan Road Rainen Lagi Beda Ya Langsung Dapat Ranking 3 Teman Teman Kenapan Speed Menang Ya Ini Langsung Counter Yang Air Ya Static Gila Si Rui Kena Di bawah Banyak Ada Static Burn Lalu Ada Apalagi Yang Tanda Pentung Kayaknya Tahun Ya Ngetown Ada Yang Ngetown Kena Blotech Juga Sama Keren Banget Nih Apinya Langsung Hilang Gak Apinya Si Kyojuro Gak Hilang Padahal Dikasih Air Ya Karena Memang Itu Api Dari Kyojuro Oke Ini Keren Mastrius Dia Bisa Ngasih Paralys Juga Meskipun Dia DBS Atau Kita Agak Lupa Soalnya Sebentar Teman Teman Kita Pengen Lihat Si Mitsuri Ini DBS Ternyata Pantes Kok Agak Sakit Dipikir Bener Ngasih DBS DBS Ya DBS DBS Tank DBS Mantas Kok Sakit Si Mitsuri Tak Kira Perempuan Itu Selalunya Dikiranya Support Ternyata DBS Kita Agak Keliru Tadi Ngeliatin Si Mitsuri DBS Nya Kita Berarti Udah Ada 3 3 Dan Juga Defannya 1 Support 1 Formasinya Udah Oke Ada Yang Mending Ada Defense 1 Kok Kena Statik Dan Kena Kill Apakah Kita Kalah Tapi Kayaknya Masih Jurunya Nih Langsung Hilang Nggak Renggoku Boom 64000 Mantep Nggak Tuh Kenapa Blotech Lagi Nih Kita Nggak Bapa Blotech Nya Kehilangan HP Nggak Terlalu Banyak Ya Karena Dia Itu Hero Support Ngandalin Attack Ya Paling Attack Sedikit Sih Nggak Terlalu Banyak Oke Kena Burn Mantep Ini Kita Digendong Sama Kiyo Juro Sebenernya Tim Timnya Kita Mampus Kenapa Nya Langsung Mati Sendiri Ya Tambahin Lagi Mantep Sayangnya Memang Efeknya Ini Selama 4 Term Doang Si Ringoku Jujuro Ya Mungkin Seperti itu Aja Teman Teman Video Kali Ini Nggak Kerasa Udah 17 Menit Mantem Ya Kita Lihat Bagian Tas Ada 19 Tiket Dan Kita Nggak Gacah 6400 Braxton Banyak Dan Yang Lain Lain Oke Untuk Fragment Equipnya Udah Yang Biru B4 Teman Teman Dan Ini Sudah Satu Elemen Sesuai Dengan Yang Dicari Kita Lihat Ini Dia Pakai Equip Apa Gila Tadi Ternyata Equip Sisa Teman Teman Ini Equipnya Udah Emas Dan Udah Elemen Udah Bagus Api Ternyata Wow Gila Tadi Emas Sekarang Merah Merah Merona Wah Oke Ternyata Beda 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 Kalau Akun F2P Sama Akun VAP3 Rasanya Beda Ini Mantep Serius Oke Gitu Aja Teman Teman Thank you Yang Sudah Nonton Air Kata Untuk Menghemat Kota Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Maturun Island Pat Laura Sampai Sampai